Saya dari kecil, dari dunia renang itu, dari usia tujuh tahun mungkin ya. Dari tujuh tahun, sudah mulai latihan, lalu mulai bertahap mengikuti kebuaran-kebuaran yang lebih tinggi, dari dunia nasional, dari Malaysia Tenggara sampai ke tingkat dunia, bertahap itu mungkin dari 80-an, 90-an sampai 2.000. Banyak sekali acima yang sudah saya dapat di renang ya. Ini masing-masing kemenangan di BC Games yang setelah saya ikuti sebanyak 12 kali itu juga berharga dan menyenangkan. Mungkin di Level Asian Games juga waktu saya menang, lalu puluh tahun 90, juga sesuatu yang saya selalu ingat. Atau kesempatan saya bertanding di tiga kali Olimpia, ada masing-masing tahun 88, 96, dan 2000 gitu. Jadi banyak sekali sih, wakil Indonesia, membuang nama-nama Indonesia yang berhasil mengembandangkan lagu Indonesia Raya. Waktu meraih medal imas itu adalah sesuatu yang mengharukan. Setelah kualitas yang melihat bendaerah Indonesia naik, lagu Indonesia Raya dikemandangkan, apalagi oleh itu kesempatan itu kebetulan ada di dalam negeri ya. Tonton yang ramai ikut-ikut menyanyikan juga, itu sesuatu yang sangat mengharukan. Kita mengalami kegagalan itu hampir pada setiap hari. Kualitasnya pun setiap kali. Jadi bagaimana kita menyikapi kegagalan itu sendiri, bagaimana kita belajar dari kegagalan, dari kekurangan, dari saat kita mencapai atau berada pada lowest point itu sendiri, itu agak uniknya. Tapi kegagalan itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Mungkin sering kita mendengar kata kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi itu ada benar juga. Tapi esensinya kegagalan itu kegagalan yang harus kita pelajari kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses di bidang yang kita dalami itu. Dari semua pengalaman yang kita alami ya, dari kecil sampai kita beranjak-beranjak dewasa, itu adalah yang membentuk kita sebagai pria dewasa nantinya. Jadi semua pertandingan-pertandingan yang saya alami waktu kecil, semua kegagalan, semua keberhasilan juga, itu yang membentuk saya sekarang ini. Kok kompetisi ya memang, kita saling berhadapan, apapun itu konsep, misi, atau fisik juga, saling bertarung, saling-saring membandingkan siapa yang lebih baik ini ya, satu sama lain, untuk melihat nanti pada akhirnya siapa yang lebih baik. Kalau saya bisa mengatakan sesuatu, untuk kaum muda yang di bawah umur 30 ya, ini adalah kesempatan kalian, umur-umur di bawah 30 tahun, kesempatan kalian untuk menentukan arah hidupnya kemana. Pada umur-umur ini, pada umur-umur kalian sekarang ini, ini paling krusial, karena semangat masih tinggi, ideal yang masih ada, jadi harus pelajarilah, dalamilah juga, apa yang ingin kalian kembangkan. Tentukan passion dari sekarang ini, tentukan passion dari dimana, lalu kejar itu, dalamnya itu dengan penuh semangat. jangan ingin menjadi kompromis, oh saya mau sendiri seperti orang lain, jadilah diri sendiri. Saya beralih posisi, tadinya dari posisi yang dilaporkan, pemberitaannya, sekarang saya yang melaporkan pemberitaannya. Jadi, sudut pandang yang harus saya ubah. Sudut pandang apa yang menarik, bagi pemirsa, pembaca, penonton, itu yang harus saya dapatkan, yang tadinya saya sebagai objek berita yang dilaporkan. Real man adalah, pria yang bertanggung jawab, sudah pasti. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan kepada Tuhan, sudah pasti. Itu, jika seorang pria, mencapai tanggung jawab, tanggung jawab tersebut, itu adalah pria yang komplik. pria yang utuh. Jadi, amirkan hanya, dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tapi dia melecek, atau tidak memperdulikan keluarganya. Itu, itu tidak, itu tidak, belum komplik. Jadi, seorang pria itu harus komplik ketiga-tiganya, dia menjadi suatu pria yang tanggung, yang tanggung jawab, dia mencintai keluarganya, yang mencintai Tuhan, yang itu dipenuhi, itu sudah, itu luar biasa. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati